Halo semua, jumpa lagi dengan saya Indika Mahraindra dari dietmentoring.com dan di video kali ini saya akan membahas tentang 3 olahraga yang bagus banget untuk mengecilkan perut yang buncit ini penting banget untuk anda yang punya perut buncit dan dari kemarin tanya-tanya mas Indika olahraga apa yang paling bagus untuk mengecilin perut buncit tapi sebelum saya kasih tau apa saja olahraganya pastikan anda sudah lakukan subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar anda selalu dapat notifikasi setiap kali saya memposting video baru dan langsung saja bawa ibu dan sahabat-sahabat sekalian ada satu prinsip dasar yang anda harus paham sebelum saya memberitahu anda tentang olahraga apa yang bagus untuk mengecilin perut buncit prinsipnya adalah satu olahraga itu tidak bisa membakar lemak badan anda yang bisa membakar lemak badan adalah liver yaitu dengan cara mengubah lemak menjadi energi hanya yang dilakukan itu hanya liver yang bisa melakukan itu jadi olahraga tidak akan bisa membakar lemak akan tetapi olahraga itu bisa membantu untuk mengecilin perut yaitu dengan cara menguatkan otot-otot perut jadi fokus kita ini olahraganya bukan olahraga untuk mengecilin perut tapi olahraga yang bisa menguatkan otot-otot perut karena sebuncit apapun sebenarnya di belakang lemak yang nempel di perut anda itu ada otot nah kalau ototnya itu kuat sebenarnya anda bisa six pack jadi sebenarnya semua orang itu six pack karena six packnya aja dia tertutupi dengan lemak badan gitu ya oke langsung aja menurut saya ada tiga olahraga yang bisa sangat membantu untuk menguatkan otot perut pertama adalah push up anda boleh melakukan push up dan kuncinya sebenarnya di repetisi ya kalau misalnya anda di awal-awal hanya sanggup lima kali push up gak masalah jangan dipaksa sampai seratus gitu ya jadi mulai aja lima push up dan kemudian anda berhenti setelah itu anda ulang lagi sampai sepuluh kali misalnya pokoknya sampai anda benar-benar ngerasa perutnya kerasa sakit lengannya juga kerasa sakit kemudian olahraga yang kedua yang bisa ngebantu nguatin masa otot di perut adalah sit up nah sit up itu hampir sama dengan push up cuma beda posisi kalau push up itu lebih menekankan di kekuatan tangan kalau di sit up enggak ya anda bisa nyari tutorialnya bagaimana cara melakukan sit up dan bahkan sekarang ada alatnya alatnya kecil yang bisa ditempel di lantai gitu ya jadi gak perlu ke tempat gym gak perlu kakinya diganjel di lemari yang rawan lemarinya jatuh gitu dengan alat sekecil itu yang harganya sekitar 150 ribu anda bisa sit up dimanapun dan alat itu bisa dibawa kemana-mana gitu jadi simple banget yang ketiga yang olahraga yang bagus banget untuk ngencengin otot di perut adalah plank anda boleh cari plank P-L-A-N-K cari di apa namanya di youtube banyak dan aplikasinya di android juga banyak jadi silahkan cari di playstore ketik aja plank gitu nanti disitu ada bimbingannya bahkan dibikin challenge selama 30 hari jadi anda akan dibimbing hari pertama misalnya hanya sekitar 20 detik hari kedua 30 detik dan seterusnya sampai nanti anda di hari sekitar hari ke 10 anda udah kuat sekitar 1,5 menit gitu ya jadi kalau langsung 1 menit kayaknya anda gak kuat pasti lah jadi di challenge aja mulai dari 20 menit 30 menit dan seterusnya 20 detik maksud saya sampai 30 detik sampai nanti 1 menit dan seterusnya anda ulang-ulang itu akan ngebantu banget untuk ngencengin masa otot perut anda dan anda harus ingat sekali lagi bahwa olahraga ini tidak akan bisa ngebakar lemak badan dia hanya bisa nguatin masa ototnya saja nah cara ngebakar lemak badan itu hanya di liver jadi penting banget bagi anda juga untuk mengatur pola makan jadi anda harus benar-benar tahu pola makan apa sih yang bisa membuat lemak badan anda kebakar dan pola makan apa sih yang bisa membuat lemak badan anda justru diproduksi dan ditibu dalam jumlah besar ini penting banget jadi sebelum anda bicara tentang nurunin lemak badan dan lain sebagainya anda harus ngerti lemak badan itu terjadinya karena apa dan ini materi yang paling basic yang selalu saya ajarkan di peserta diet mentoring sehingga mereka ngerti oh yang membuat lemak badan saya banyak di perut banyak itu apa nah dengan menghentikan penyebabnya maka otomatis lemak badan anda tidak akan bertambah dan setelah itu anda tinggal maintenance bagaimana caranya biar lemak badan ini bisa terkonversi menjadi energi jadi harus mengaktifkan kembali livernya agar bisa membakar lemak menjadi energi nah sekian tiga olahraga atau tiga gerakan olahraga yang bisa ngebantu ngecilin perut anda atau lebih tepatnya bisa ngebantu memperkuat masa otot anda agar otot di perut anda kuat dan setelah mengatur pola makan yang benar nanti perut bucit anda bisa sembuh sampai jumpa di video berikutnya dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan pastikan anda sudah lakukan subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar selalu dapat notifikasi setiap kali saya memposting video baru see you terima kasih